Rekonstruksi kasus tabrakan dan pembuangan jenazah korban oleh tiga personel TNI AD akan dilakukan hari ini. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan tersangka, teruncup, terancam hukuman hidup. Kasus tabrakan dan pembuangan jenazah dua remaja oleh tiga personel TNI AD di Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Rencananya digelar Senin hari ini. Hal ini dipastikan dari keterangan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Selain di TKP di Nagrek, penyidik pos pom TNI Angkatan Darat akan melanjutkan rekonstruksi di Sungai Serayu, Cilacap, Jawa Tengah, yakni lokasi penemuan kedua jenazah. Menurut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, perintah membuang kedua korban datang dari tersangka Kolonel P. Panglima TNI menegaskan mendorong hukuman maksimal seumur hidup bagi para tersangka. Yang menjadi ini si aktor dan sekaligus memberi perintah untuk tindakan yang masuk dalam beberapa pasal tadi, termasuk pembunuhan kerencana ini adalah Kolonel P. Nah sehingga, jadi sudah terbukti dari konfrontasi ini. Nah sehingga memang hari Senin besok itu akan dilakukan rekonstruksi di TKP Nagrek. Begitu banyak, intinya kami akan memaksimalkan penutupan konsumur hidupnya. Keluarga korban sebelumnya berharap para tersangka dihukum seberat-beratnya. Saya percaya kepada bapak-bapak penyidik, mungkin hukumannya sesuai dengan harapan keluarga. Saya ikhlas-ikhlasnya saya serahkan kepada bapak-bapak penyidik di atas sana, karena saya orang kecil tidak tahu masalah hukum. Kasus ini bermula dari tabrakan di Nagrek pada 8 Desember lalu. Kedua korban, Handi dan Salsa, yang sempat dinyatakan hilang, ditemukan di sungai yang sama namun berbeda lokasi di wilayah Jawa Tengah. Kini para tersangka mendekam di tahanan militer Pemdam Jaya. Tim Liputan, KompasTV